yang baru gabung di channel pelita hikmah ini dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru terima kasih 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 beliau berdegas hanya satu tunjuan mengadam Nabi SAW menceritakan apa yang sudah dia lakukan berharap melalui Rasul SAW diberikan bagaimana caranya agar beliau diberkaukan kepada Allah sehingga Allah tidak memberikan asal kepada Rasul SAW tiba-tiba sambil berjalan mengarah ke kejangan Nabi SAW tiba-tiba berpapasan kemudian umat melihat pemuda terseru sambil menakis menakis yang hebat dia tangguh beban yang besar karena dosa yang sangat besar maka kemudian umat nanya kemana kau kau aku melihat dari wajahmu seperti kau sedang mengangkat beban seperti ada sesuatu permasalahan yang sangat berat yang kau pikirkan sehingga kau kejujuran dari mata seperti ini kata pemuda tersebut Wai sahabat Nabi izinkanlah atarkanlah aku ke nebi Rasul SAW sama ada apa-apa ya kemudian sahabat Nabi menceritakan izinkan aku menceritakan Wai sahabat Nabi semoga aku berkenan Tuhan diceritakan dari A, B, C, dan sebagainya maka berubah wajahmu A, B, C, dan sebagainya 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 sebanyak apapun dosa kesalahanku Allah lebih luas seperti itu akunannya untuk kamu tapi tidak ya Rasulullah kata yang melakukan dan dosa yang sangat besar kata Nabi sebesar apapun dosa sebanyak kau tidak syirik kepada Allah omgong akan kamu di dosa ceritakan dari A, B, C, dan kemudian wajah Rasul SAW selalu berdua kenapa Rasul berpikir masih adakah pekerjaan manusia seperti ini dari zaman yang ada sampai Rasul tidak pernah ada orang satu orang manusia pun mengalui kumpul kemudian keempatan yang di luar bahkan di lain waktu ternyata ia juga berhasil mencindahi jenazah yang sudah wafat maka kemudian Rasul menyampaikan kepada orang-orang bahwa pergi pemuda ini dari kemudian akhirnya pemuda ini bingung hanya bingung hanya saja dia tidak sampai berkutus asal maka ketika itu dia langsung bersetera bertopan kepada Allah menjalankan berita Allah sesuai disampaikan kepada Nabi bahkan setiap malam yang di luar dan dingin yang malam di padang pasir yang manis itu kemudian dia bermuda yang berkutus di antara menajahnya kepada ibu dia sampaikan ya Allah aku mahal melihat kau ketahui apa yang terjadi dalam diri aku sudah lakukan kesalahan yang hebat kesalahan yang besar andaikan kau tidak menangkuni andaikan kau tidak menerima kau ketahui mendingan kau turunkan saja kumpulkan api yang hebat kau bakar hamba bisa ini tapi hamba bermohon jangan sosisak kemudian namun andaikan ya Allah atau menerima taufan hamba karena hamba sudah melakukan kemahasian dia minta ya Allah semoga kau berkenan menyampaikan informasi ini kepada Rasul agar dia tidak menanggu beban pikiran yang besar akhirnya kita menjelaskan Allah menurunkan mereka menjimpin akhir salam menyampaikan informasi kepada Nabi sallallahu 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 sesungguhnya Allah yang sudah mengampungkan dosa pemuda tersebut tahu bapak dan itu pada saat kapankah Allah mengampungkan dosa pemuda tersebut di kitab kita dijelaskan ketika di malam ajal Allah mengampungkan dosa dan masalah pemuda maka aman di bulan raja yang pertarik berbanyalah beristifah kepada Allah sallallahu astagfirullah mabid astagfirullah mabid astagfirullah mabid rasul sallallahu sallallahu alaihi wa'ala sallallahu tidak pernah mengampungkan kesalahan seandainya pun rasul sallallahu 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 waiting mabid 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 artinya beristihbarlah di tempatnya dia punya salah-salah ini tidak ada yang berkata diantara orang-orang ketika keputangan apa dijawab oleh Hasan al-Basri yang seorang kemudian kita lagi ketika usaha manusia hasilnya makin hari-hati hasilnya sedikit bukan tidak mungkin karena menghadap kepada Hasan al-Basri kebal bagaimana caranya agar aku dapat mengerjakan korban dari Allah usaha ku lancar kata beliau perbanyakan beristihbar ternyata amalan beristihbar ini adalah amalan yang memang yang melakukan kadang-kadang orang beristihbar tidak sungguh-sungguh hanya sekedar beristihbar keluar dari mulutnya tapi hatinya tidak kita ambil kepada Allah usaha makanya bagaimana kita akan beristihbar astagfirullah 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 agaknya sedikit astagfirullah arti allatila ilaha illa wa hayu 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 allatila ilaha illa astagfirullah 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 itu saya ikut istifah kalau ibu bapak payah bukan di depan pangke internet klik saya ikut istifah berbicara Allah SWT di motor baca pas misalnya di tua habisnya beres beres baca wuuh dan yang pertama pekuanya beristifah karena kita semua punya dosa makanya jangan mencoba orang yang punya dosa tapi kita lupa dengan dosa kita jangan kita sibuk dengan kekurangan orang lain tapi kita lupa dengan kekurangan kita makanya sesungguhnya Allah tahu kekurangan kita tapi nanya saja Allah sedang menutupi air dan besoknya kemudian yang kedua amal kapal yang kedua berkuasa makanya kalau bapak ibu terbiasa berkuasa silahkan berkuasa makanya bagaikan kita menanam tanaman bulan syafat itu bagaikan kita menyirangi tanaman bahkan nanti ketika kita bertemu dengan orang kita adalah berkuasa 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 bahkan ketika datang terbiasa dengan kuasa kemudian yang ketiga amalan apakah berkuasa 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 mau kita bersedekah mau kita berbagi caranya orang lain tidak tahu mau kita bersedekah tiba-tiba ada kemuliaannya silahkan menjadinya orang-orang lain yang berkuasa yang membalasnya dengan 700 tiba-tiba bayangkan kalau berkuasa berimpak 10.000 berkaitan 700 jadi berapa? 7 juta jangan berita sama Allah karena 7 juta Allah beri 1 ya percaya kalau misalnya orang sesat nafas kirim ke rumah sakit kalau satu malam paling jatuh 300.000 Allah sepanjang hidup berapa hari? kali kan 300.000 mata Allah kita melihat mana? matanya mahal tapi justru kadang-kadang kita menginjaukan adanya Allah memberikan iman mata pendengaran semua sehatnya kita itu lebih mahal daripada 10.000.000 saya tahu kalau saya tidak terhadap undangan yang sepuluh jubah misalnya 10.000 tapi kukul tidak sepuluh tidak tidak ternyata tidak 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 kita berbagi karena sesungguhnya sedekah apa yang sudah kita himpangkan apa yang sudah kita bagi dan berikan kepada orang lain ketika kita menyati menghadapkan Ridha dari Allah SWT itulah nantinya jadi teman yang terbaik buat kita itulah nantinya bisa kita ketika ini menghadap Allah SWT maka diantara alam serga bimbang dan hati-hati kita berikan kepada orang lain pertolongan kita kepada orang lain tiba-tiba sekarang ini menghadapkan didaunya itulah yang akan membuat kita ketiga dengan Allah SWT keempat apa yang harus kita lakukan perbanyalah berdoa seperti doanya di Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ya Allah berkaitan di bulan terakhir berkaitan di bulan syafah dan sampaikan di bulan terakhir Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT sebagai saya kita kita bisa yang sekarang pun berbeda dengan raja seperti apa mungkin raja setahun yang lalu kita masih berjawa tapi hari ini raja ini yang ada diantara kita sudah belum bisa makanya kita setiap hari kita syukuri nikmat hidup yang menghormati karena Allah ingin agar kita seluruh-seluruh dalam taupan agar ketika nanti sudah waktunya kita dijemput oleh raja Israel Allah ingin kita itu jangan kesel seperti bukan pula sebelum seluruh salam banyak yang tersesat kekadangan paling tidak momen kalau kita intikan sendiri tidak ada jaminan besok atau berapa harga kita hidup paling tidak kita sungguh-sungguh sudah merasakan diantara pakaian kita sama-sama kita berkuatan kita yang hari ini sudah pergi meninggalkan kita berbeda alam dan kita kita tinggal berhubungi kita lalu mengarahkan dan doa kita semoga daikan sudah waktunya berakhir kehidupan kita di aneh ini kita bermohon sekolah-olah kita berbuka dan kita sedang beri wadah kepadanya dan mudah-mudahan dengan jalan ini kita akan berita ini mati-mati dunia dan akhirnya Amin Ya Rabbul Amin sehingga terakhir yang bisa saya sampaikan untuk menemani kajian kita di malam yang mulia ini paling tidak kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan doa-doa Allah diawati dengan kod perbanyakan malam-malam kita dan itu tidak mengarahkan sanjungan dan kecian dari manusia ini tapi semangat akan ini mengarahkan hidup Allah SWT Amin Ya Rabbul Amin Amin Assalamualaikum wa'alaikums Warahmatullahi achub wa'alaikums Allah